Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak ibu hebat pelatihan e-guru.id Bertemu lagi bersama saya Rupadila di materi ketiga 5 bahasa cinta yang ada di madrasa atau di sekolah Apakah itu bahasa cinta? Yang pertama adalah saat-saat yang mengesankan quality time Dalam buku Chapman dijelaskan memberikan perhatian yang tak terbagi Contoh, seorang siswa akan merasa terkesan apabila gurunya mengajar dan memperhatikan sepenuhnya bagi di kelas Tidak sibuk dengan gijik Menyediakan waktu pada anak-anak Bagi siswa akan terkesan apabila gurunya menyediakan waktu baginya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pelajaran yang belum mampu ya kuasai Perhatian yang fokus Perasaan cinta Siswa yang mendapatkan perhatian yang sangat fokus dari guru akan merasa disayangi oleh guru tersebut Kesan ini akan menimbulkan kepercayaan dari siswa kepada gurunya Terus Menghabiskan waktu bersama Kenangan indah Bagi siswa bisa menghabiskan waktu bersama dengan gurunya apalagi guru idolanya Adalah suatu kenangan indah yang tak akan pernah dilupakan Lima bahasa cinta selanjutnya adalah sentuhan fisik Dalam buku Chapman dijelaskan kebutuhan dasar manusia Contoh, seorang anak pasti senang akan belayan kasih sayang orang tuanya Apalagi jika orang tuan jarang berada di rumah Anak tipe ini akan dimerindukan sentuhan-sentuhan dari orang tuanya Respon alami seorang guru akan mencoba menyelamatkan siswanya yang akan terjatuh saat kursi yang ia duduki tiba-tiba bergerser Siswa akan membenci kita apabila kita tahu bahwa dia akan terjatuh Tapi kita diam saja atau cuek tak mau tahu Yang ketiga adalah keamanan secara emosi Siswa yang dekat dengan guru wanita akan sering bercerita kepada gurunya itu Pelukan hangat dari guru akan menentramkan jiwa dan emosinya saat siswa ini bercerita tentang hal-hal yang kurang baik atau menyedihkan Yang terakhir adalah Paling mudah melakukan hal-hal yang tak terduga Hal-hal tak terduga mungkin saja terjadi saat kegiatan belajar mengajar di kelas Siswa tipe ini akan terkesan bila gurunya bergerak mengambilkan penanyaan yang tidak Bapak ibu guru hebat Kata-kata penyemangat Lima bahasa cinta Yang ketiga adalah kata-kata penyemangat Penyemangat Cara ampuh untuk mengkomunikasikan cinta kasih Kata-kata adalah cara paling mudah untuk menyatakan betapa kita sangat mengasihi siswa kita Dalam pelajaran tentunya adalah mengungkapkannya secara langsung Pernyataan lisan ini sangat berkesan bagi siswa jenis ini Kasih sayang, pujian, dorongan, dan bimbingan Kita bisa memberikan pujian jika siswa meraih hasil yang baik Memberikan dorongan apabila siswa sedang terpuruk hasil belajarnya Memberikan arahan yang terperinci sesaat sebelum melakukan praktikum Dan memberikan bimbingan saat mereka hendak menghadapi ujian Memelihara rasa batin anak dari keadaan yang layak dan keamanan Bagi siswa jenis kata-kata perkataan positif dari gurunya Membuat hati mereka lebih sejuk, lebih tentram, dan merasa aman Kita juga bisa berempati atas kejadian buruk yang siswa alami Selanjutnya kata-kata membantu mendefinisikan konsep abstrak dari cinta Bagi siswa jenis kata-kata mungkin mereka kurang paham gurunya ini perhatian kepadanya Atau tidak, sebagian guru tindakan dari kita bisa saja terasa kurang bagi mereka Untuk itu perlu kita ungkapkan dalam kata-kata Selanjutnya kemarahan bisa menjadi musuh dari dorongan Ini yang perlu para guru waspadai Jangan sampai keluar kata Masa gitu, sejak situ saja tidak bisa Saat mengajari siswa dan ternyata siswa kita cukup lemah Daya pemahamannya kata-kata ini sangat membunuh perasaan mereka Nada suara Hati-hati pula dalam bersuara Bagi siswa yang terlalu sensitif bisa saja mengartikan gurunya sedang marah Marah apabila mendengar gurunya berkata secara lantang dan keras Yang keempat adalah pelayanan Profesi sebagai seorang guru merupakan bentuk pelayanan kita kepada siswa Dalam menyediakan jasa pendidikan Siswa jenis ini akan merasa terkesan Apabila kebutuhannya dalam belajar terpenuhi oleh gurunya Setiap kendala belajarnya bisa dicarikan solusi oleh gurunya Siswa yang merasa terlayani oleh gurunya ini akan percaya jika gurunya tersebut yang mengajar Dan akan sangat menantikan saat-saat belajar bersama guru tersebut Kita bisa saja meminjami siswa kita pulpen apabila pulpen yang ia miliki tidak bisa digunakan Bisa saja kita pinjam buku apabila dia tidak membawa Tapi hati-hati untuk siswa yang terlalu sering lupa membawa perlengkapan belajarnya Jangan terlalu sering dipinjami Karena hal itu nanti akan membentuk karakternya Siswa yang seperti ini akan cenderung tidak melakukan persiapan belajar Karena sudah terbiasa disiapkan oleh gurunya Nah yang terakhir adalah hadiah Dalam buku cap yang dijelaskan hadiah yang tak layak untuk dibayarkan Pantang bagi kita membalas pemberian hadiah dari siswa dengan barang yang sama Hadiah juga bukan berarti dalam bentuk uang Lebih dari sekedar wujud benda Hadiah yang dimaksud tidak hanya sekedar ada atau sebuah ritual Melainkan yang lebih penting adalah makna pemberian hadiah tersebut Nah yang selanjutnya adalah ukuran atau harga tak jadi masalah Jangan pernah mempermasalahkan ukuran maupun harga yang kita keluarkan untuk memberikan hadiah tersebut Yang lebih penting adalah hadiah tersebut memiliki makna yang mendalam Terima kasih Bapak Ibu Itu tadi adalah lima bahasa cinta Dimana kalau kita melakukannya Di sekolah kita akan bahagia Bisa bersenang-senang dengan siswa kita Dalam proses pembelajaran Seakhiri Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb